Selamat datang di Kibion Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Kita sudah memasuki pertanyaan katekismus yang ke-8, dan seperti biasa saya akan membaca pertanyaannya lalu kita bersama membaca jawaban dan ayat Alkitabnya. Apalagi yang Tuhan ciptakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dengan firmannya yang penuh kuasa, dan semua ciptaannya sungguh amat baik. Semuanya berjalan di bawah pemerintahannya yang penuh kasih. Kejadian 1 ayat 31 dan kejadian 2 ayat yang pertama, Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, dan segala isinya. Silahkan duduk. Sudara, pernahkah kita mengalami masa atau hari, di mana hidup kita itu terasa begitu berat? Mungkin kita mengalami sakit yang rasanya kok tidak selesai. Atau mungkin keadaan ekonomi dan bisnis kita sedang lesu. Atau mungkin kita mengalami bencana alam dan penderitaan yang datangnya bertubi-tubi. Sudara, hal ini tidak jarang membuat kita kemudian bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan sakit? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Lalu mengapa Tuhan tidak menghentikan bencana alam? Sudara, begitu banyak pertanyaan mungkin di dalam kehidupan kita. Dan semua pertanyaan ini akhirnya seringkali mengganggu sukacita kita. Bahkan tidak jarang kita kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan. Kalau kita melihat realitas ini dan kita kemudian kembali kepada kisah penciptaan, mungkin ada di antara kita yang bertanya, bukankah Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sungguh amat baik? Lalu bagaimana hal-hal yang buruk itu bisa terjadi di dalam ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik ini? Surah betul memang firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan semuanya dengan sungguh amat baik. Bahkan bisa dikatakan Tuhan menciptakan semuanya dengan sempurna. Tetapi manusia sebagai ciptaan memberontak kepada Tuhan, mereka hidup mengabaikan perintah Tuhan yang akibatnya kematian dan kerusakan seluruh ciptaan. Tetapi puji Tuhan, bahwa Allah tetap berdaulat, dia tetap baik. Kalau kita membaca kitab kejadian pasal yang pertama dan kedua, berulang kali kita di sana menjumpai Allah sendiri yang mengucapkan kata baik di dalam ciptaannya. Maka dari itu sebetulnya tidak berlebihan kalau kita kemudian menyebut Allah sebagai pemberita kabar baik yang pertama. Dan kabar baik itu sederah semakin terlihat jelas di dalam pasal tiga kitab kejadian. Ketika Allah menubuatkan tentang kedatangan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Untuk mati menggantikan kita yang berdosa ini. Dosa yang mengakibatkan kematian dan rusaknya seluruh ciptaan. Tetapi Injil hari ini menyatakan kepada kita, bahwa Yesus Kristus mengalami kematian agar kita yang seharusnya mati mengalami hidup. Yesus Kristus dihancurkan di kayu salib. Supaya sekarang ini kita bisa menjadi utuh dan dunia akan dipulihkan. Bukankah ini kabar baik untuk kita semua? Sekarang ini melalui Kristus kita memiliki penebusan yang sempurna. Dan akibatnya pembaruan total akan seluruh ciptaan. Waktu kita melihat rasa sakit, waktu kita melihat penderitaan, bahkan kematian. Di dalam terang karya penebusan Kristus. Sekarang ini kita punya pengharapan. Pesan Injil sekali lagi menyatakan bahwa kelak semua akan dipulihkan, bahkan disempurnakan kembali sebagaimana yang dicatat di dalam kitab wahyu pasal 21 dan 22. Dan pengharapan ini tidak kemudian membuat kita malas atau tidak melakukan sesuatu di dalam dunia ini. Justru ini memotivasi kita untuk ada di dalam dunia sekarang ini. Dunia yang sudah rusak tidak dibuang dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Bahkan Tuhan memilih saya dan saudara sebagai gerejanya. Yang dimana gereja yang seharusnya menjadi tempat pertama dan sarana utama di dalam penciptaan yang baru. Gereja dipanggil bukan hanya jadi penonton dan pasif di dalam dunia. Dan juga bukan seperti penumpang yang sedang terancam, tenggelam di dalam dunia ini. Dan hanya menunggu waktu untuk diselamatkan. Gereja adalah komunitas orang-orang yang diutus Allah untuk berdampak bagi dunia saat ini. Dengan memberitakan Injil yang sanggup menebus dan memperbarui hidup setiap umat manusia. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan di dalam pertobatan kita. Seringkali kita justru hidup tidak berbeda dengan dunia ini. Padahal kita sudah mengalami kasih karunia di dalam Kristus. Kita seringkali justru gagal memberitakan dan menghidupi Injil dalam keseharian kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita tidak melihat kuasa Injil yang sanggup mengubahkan dan memperbarui. Mari saudara kita bersama datang di dalam doa pengakuan dosa kita. Ampuni kami ya Tuhan. Jika kami semua sebagai kerijamu seringkali gagal dalam menghidupi Injil dalam keseharian kami. Dan kami sungguh berterima kasih. Karena di dalam kegagalan kami, Engkau tidak pernah menyerah dan membuang kami. Engkau dengan setia menopang, mendampingi, bahkan mau memakai kami yang tidak sempurna ini. Sebagai sarana pemberita Injil-Mu di muka bumi ini. Hari ini kami mau juga berterima kasih. Untuk pengharapan yang Engkau sediakan. Di mana Engkau akan memulihkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Dan kami sungguh bersyukur akan janji dan pengharapan ini. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!